Subdi 3 di Treskrim Humpolda Metro Jaya berhasil mengamankan 3 orang pelaku pencurian dengan kekerasan yang menyasar target kepada para supir taksi online. Kami Tumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol, Yusri Yunus memberikan keterangan, modus para pelaku adalah memesan taksi online dengan menggunakan akun palsu. Kemudian di tengah perjalanan mereka membekap korbannya dan melakukan penganiayaan dan selanjutnya mengambil kendaraan milik korban. Ketiga pelaku dengan inisial AS, AM dan S kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun kurungan penjara. Jadi kronologisnya yang pertama, cara memesan menggunakan akun palsu ketika di tengah perjalanan para pelaku dengan perannya masing-masing seperti saya sampaikan tadi, melakukan kekerasan terhadap korban. Dengan cara dibekap, melutnya dengan menggunakan busa yang sudah dicampur dengan obat mata, kemudian kayu putih, dan juga kemudian pelaku menendang, menganiaya dan menendang korban untuk keluar dari kendaraannya. Setelah itu kendaraan dibawa lari. Ini modus operaninya. Dari Jakarta, Aulia Tribrata TV, Salam Tribrata.